Terima kasih. Mau makan? Iya. Emang belum makan? Belum. Ya Allah, kau belum makan seharian? Belum. Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. Untuk dibilanjakan, saya, Mr. Mike. Saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung untuk mendapatkan uang sebesar 15 juta rupiah. Dari saya, dalam uang kaget, lagi. Beras? Berapa kilo, Pak? Lima puluh. Lima puluh. Saya, orang olahraga, biasanya ngertinya kalau mengangkat seberat ini, mesti pakai sepatu yang benar. Mesti pakai baju olahraga yang benar. Mesti pakai penopang di pinggang yang benar. Bapak begini aja kalau mengangkat tiap hari. Ini berapa kali Bapak biasanya mengangkat begini? Empat kali. Jadi ini Bapak mesti balik lagi ke sana? Balik lagi ke toko. Saya temenin boleh? Boleh, Pak. Boleh. Tokonya di sebelah mana? Di sebelah situ. Ayo, Pak. Saya temenin. Jadi biasanya, Pak, setiap hari memang ini pekerjaan utama Bapak? Ya, buat narkain anak gini. Anak ada berapa, Pak? Anak ada empat. Ada empat, Masya Allah. Umurnya berapa? Yang paling kecil? Yang paling kecil sembilan bulan. Sembilan bulan masih bayi. Terus yang paling sulung, yang sulung usia berapa? Kelas satu SMP sih. Oh, kelas satu SMP, Masya Allah. Maaf, sama istri juga berarti kerja juga? Istri ngeliatin apa? Mulung kerjanya setiap hari lah. Itu kalau misalnya kerja setiap hari, anaknya yang sembilan bulan gimana, Pak? Amat mertua. Oh, aduh ya. Mana tempatnya? Oh, ini tempatnya. Oke, oke. Isi ya, Pak. Ini yang mau diangkat? Iya. Saya boleh nyoba nggak? Boleh, boleh. Iya, bisa lah. Insya Allah. Ah, cepat. Aduh, aduh, aduh. Nggak bisa. 50 kilo. Saya nggak kebayang. Bagus setiap hari. Tingang angkat 50 kilo. Dia jalan bolak-balik. Pak, Pak mau mau ke sana lagi? Iya. Itu apalagi, saya ini apalagi yang mesti dibawa? Ini ya? Iya. Satu ini doang, Pak. Iya. Ma'ente. Saya mampus. Pak, kita dulu, Pak. Saya kesini datang pengen bantuin Bapak. Jadi saya bantuin kita angkat berdua ya, Pak. Iya. Kita angkat berdua. Ngomong aja Pak Agus ini, ngomong suaranya aja udah bergetar. Berarti yang mengunduh ketawaan itu pasti berat banget. Boleh, Pak? Kita angkat gini aja ya? Berapa lagi, Pak? Iya. 11. Ya Allah. Udah berapa tempat? Turun lagi. Duh. Oke, kita coba lagi bawa es. Saya udah, saya sebenarnya ngajakin ngobrol Bapak. Saya sebenarnya mengalihkan perhatian Bapak karena saya capek, Pak. Tapi oke. Bismillah. Buat tangannya? Enggak, mau jatoh. Saya nyerah, Pak. Saya angkat sendiri lagi. Maaf ya, Pak. Saya bantu ngomong-ngomong tunjukkan ke Bapak. Bapak bisa nggak? Bisa, insya Allah. Pak, maaf ya. Saya mau nanya. Saya kepengen tahu, dengan kerjaan Bapak seperti ini, penghasilan Bapak berapa dibayar per hari? Per hari? Per hari? Per hari tergantung orang, ya. Sehari biasanya bisa dapat berapa, Pak? Ya, kadang-kadang pulang bawa 30 ribu. 30 ribu? Iya. Tapi Bapak melakukan ini setiap hari? Iya. Ya, kadang sama pisang juga. Oh, ngangkat pisang juga? Saya mau ambil pisang dulu, Pak. Ambil pisang. Ambil pisang? Gimana, Pak? Di situ. Saya temenin, boleh? Boleh, boleh. Saya ikut ya, Pak. Pak, emangnya Bapak nikah udah berapa lama? Ya, 6 tahun. 6 tahun? Iya. Tapi tadi anaknya yang paling besar udah satu SMP ya, Pak? SMP, iya. Oh, oke. Ini dulu, Pak. Ini dulu, Pak. Ini, ambil pisang yang buat yayasan. Oh, ini, ini, Pak. Dua tandan. Oke, Pak. Dua tandan. Saya bantuin ya, satu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak Agus ya. Jadi, Pak, tadi kan Bapak bilang nikah udah 6 tahun. Iya. Tapi tadi anak yang tulung satu SMP. Iya, satu SMP. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Ya, saya nikahin. Oh, punya anak tiga, saya terima padanya. Oh, maksudnya istrinya? Iya. Sudah pernah nikah sebelumnya? Iya. Oh, gitu. Bapak pada saat menikahi atau mau menikahi istri, dengan keadaan Bapak yang seperti ini, itu gimana, Pak? Berani menerima dan mengambil istri seorang yang sudah ada dengan tiga anak gitu, Pak? Karena saya, Pak, yang mau nabkain gitu. Pak, saya jadi penasaran, boleh nggak langsung saya ketemu malan sama istri, sama anak-anak? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya? Ayo, ayo, mari, Pak. Saya ngikut, Pak. Jadi, apa nih, Bu, yang dilakukan setiap hari? Ini, begini. Saya boleh pinjam, ya? Iya. Saya boleh ikut, ya? Belajarin, coba. Saya pengen tahu gimana caranya. Jadi, oh, jadi mereknya kita lepas. Nanti botol-toloknya dibuang. Iya. Gini berarti? Iya. Kalau gelas pindah ke sini. Oh, kalau gelas pindah ke sini. Jadi, untuk dapetin ini, Ibu sehari-hari harus jalan dong, berarti? Biasanya, Ibu, nyarinya itu dari jam berapa sampai jam berapa hari-hari? Iya, kadang nih, keseorang mau pagi-pagi nyari nih, malam nih. Oh, dari malam? Iya, malam nyari nih. Balik pulang, dulu, anak-anak kecil. Oh, iya, iya, iya. Jadi, seharian, Ibu bisa dapet berapa banyak, Bu? Ya, paling kita kalau jual, paling juga 20 ribu. Ibu, pendapatan 20 ribu. Bapak, 30 ribu sehari. 50 ribu. Anak 4, suami istri ber-6. Anak 1, masih bayi, umur 10 bulan. Masih susu berarti, Bu? Iya, susu. Kadang-kadang, kalau di susu nggak kebeli, paling nggak susunya susu yang manis. Kita sebagai ibu itu kan pasti kepengennya kasih semua yang terbaik ya, Bu? Ya, buat anak ya. Dan ini, ibu, dengan apa yang ibu lakukan pun, anak-anak kadang-kadang tidak mendapatkan yang terbaik. Itu ya, Bu? Ya, sampai anak saya nggak kasihkan, sampai belum makan. Kalau belum makan, pernah, Bu? Sampai anak-anak nggak makan. Nggak. Sampai, ya gimana? Apa yang belum makan, memang nggak pernah gitu. Kalau lagi nggak dapet, lagi dapet yang makan, kalau lagi nggak dapet, begitu terus anak-anak nggak makan? Enggak. Bisa bareng-bareng sama, jadi nggak pernah makan. Ini, kenapa? Kenapa? Kenapa anak? Mau makan. Mau makan? Mau makan? Iya. Emang belum makan? Belum. Ya Allah, kamu belum makan seharian? Belum. Gini deh, Ibu, izinkan saya, kalau Ibu nggak keberatan, kalau Bapak nggak keberatan, izinkan saya, saya pergi sekarang sebentar, saya mau belikan makanan. Ya, Bu, ya? Ya, ya, Pak, ya? Saya tinggal sebentar, ya? Ya? Iya, iya, iya. Oke, nanti nggak lama, saya pokoknya sempat mungkin, ya? Salam. Oh, udah pergi gitu aja? Oh, oke. Ini, Bapak... Oh, ini, Bapak Gus. Ini? Boleh ngobrol bentar, ya? Boleh. Oke. Assalamualaikum. Yang ini anak ke? Anak ke-3. Oke, namanya siapa? Rafa? Kenapa nih, kok diem-diem aja nih, kenapa? Nggak main, hari ini. Oke, sini, sini, yuk. Kita ngobrol di sini, yuk. Ini kenapa kok belum makan, kenapa? Ya, keuangannya saya belum dapet. Saya dapet-sedapet cuma buat di beras. Saat ini megang uang nggak? Nggak. Sama sekali. Nggak. Kemarin megang uang terakhir berapa? 20 ribu. 20 ribu habis. Habis. Buat apa aja 20 ribu? Beras sama buat beli makan mana aja. Ini beras ada nggak? Nggak ada habis. Berarti 20 ribu kemarin habis buat hari itu. Iya. Beras habis. Berarti ini di dapur nggak ada sama sekali yang bisa diolah. Nggak ada. Ini anak belum makan sekarang? Ibu udah makan? Belum. Sama. Saya nggak menyalahkan posisi ibu. Saya nggak nyalahkan posisi bapak. Saya mau lihat rumah, boleh nggak? Boleh. Boleh ini bener ya? Iya. Yang lain anak-anak itu dua ini? Iya nih. Sama yang di dalam satu ini. Oh, ada di dalam? Lagi kurang sehat. Lagi kurang sehat? Iya. Ini rumah sendiri ngontrak kan? Rumah sendiri belakang. Oh, rumahnya ini bukan? Oh, rumahnya ini. Bukan ini rumahnya. Belakang. Lewat gang ini? Iya. Yuk kita ke dalam ini. Assalamualaikumussalam. Ibu sehat. Yang ini sakit, saya apa namanya? Yang ini apa? Ini anak saya, Rituan. Rituan, saya. Ibu belas-belas ini ya. Rituan bisa denger Bang Ali nggak? Rituan. Rituan, Rituan. Rituan. Aduh, kasihan. Demam badannya? Sangat. Udah ke dokter? Belum. Aduh. Udah berapa hari saya? Dua hari. Udah makan belum? Belum. Astagfirullah. Nenek sehat ya? Si itu lagi bangun. Aduh, lucu banget ini. Apa namanya Cainan kecil? Ajarah. Ajarah ya. Nek. Umur berapa? Doa yang banyak ya. Nah ini juga harus ditutup lagi dengkulnya. Satu lagi yang aku ingin tanya. Ini gimana? Mau dibawa kemana nih? Apa keluarga mau tetap ngurusin plastik atau gimana? Sah, kalau ada rezeki, saya pengen dagang. Dagang apa? Saya rencana niat pengen dagang nasi udu. Oke tuh nasi udu. Oke guys, kita akhirnya cukup di sini. Gak boleh lama-lama. Kita harus move langsung ya. Kita gerak yuk. Yuk yuk. Udah rame banget ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Problemnya udah jelas. Dan saya sebenarnya pengen gercep ini. Gerak cepat. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dengan cepat. Baik, kayaknya yang berangkat terus dua-duanya nih. Geser kanan dikit. Udah siap? Tadi pengen jual nasi udu. Abang masih mau ngorek-ngorek begini lagi, mau kerja lain? Pengen punya usaha kopi keliling. Kopi keliling! Boleh saya pegang tangannya dua-duanya di sini? Saat ini, di tangan ini, ya. Harus membawa keluarga ke arah lebih baik lagi. Amin, Allah. Untuk itu wujudkan impiannya, ada uang sebesar 15 juta rupiah. Sub indo by broth3rmax